untuk pola pergerakannya nah tapi kalau mau beli ada baiknya kita tunggu turun ke dekat-dekat support nih di 6.975-7.000 jadi kita lebih rendah resikonya dengan dia punya batas support ini di 6.900 dengan potensi targetnya dia balik ke 7.600 itu kurang lebih 7 persenan kalau misalkan dia bisa breakout ini ini bisa naik lagi sekali lagi ke atas gitu kurang lebih sampai range harga kurang lebih 8.300 sekalian disini kebeneran juga ada resisten sebelumnya nih Marcel 8.300 disini ada resisten dari historical data sebelumnya gitu ya 8.300 ada historical data dari resisten sebelumnya tapi so far untuk TNCO sebenarnya chartnya lebih menarik dibandingkan antam gitu kalau kita udah bahas antam inko kok nggak afdal kalau kita nggak bahas teens dan harum nih kok teens nah kalau buat teens sendiri ini biasa tuh teens sama antam tuh sepaket jalannya nah tapi kalau disini kita lihat bahwa teensnya duluan break daripada dia punya support sebelumnya nah yang aku khawatirin adalah yang tadi antam itu sama break daripada dia punya angka tadi berapa 19 10 gitu takutnya seperti itu nah kalau dia break ya dia bisa turun lagi ke bawah minimal sekali lagi biasanya ya let's say misalkan kita pakai target disini ya ya teens masih bisa turun sampai ke 1040 kurang lebih target turunnya selama dia nggak bisa naik di atas 1260 ya gitu jadi selama dia nggak bisa naik di atas 1260 potensinya adalah dia kembali turun nih gitu dia kembali turun ke arah 1040 jadi boleh hati-hati sih kalau kita lihat dari trend sebelumnya juga disini kan ada double top juga nih disini tuh ada double top udah double top turun naik nggak nyampe double top sideways turun lagi ke bawah nah ini yang aku nggak terlalu suka yang tadi sama antam juga karena arah datang trendnya adalah dari atas ke bawah jadi udah downturn tuh untuk untuk apa ya nge-swing tuh nggak terlalu nggak terlalu menarik sebenarnya gitu tapi kalau buat manfaatin trading-trading pendek ya no problem lah jadi buat teens sendiri ya posisi sekarang kalau buat aku sih kurang menarik ya paling maksimal upside buat teens sekarang harga berapa 11.85 naik 12.55 itu paling cuman berapa 4% 4% tapi downside segini kayaknya nggak menarik sih apalagi kalau harga sekarang jadi kalau aku sih nggak terlalu nggak terlalu mau ya kalau misalkan tapi kalau harum coba kita lihat ya harum ini nah kalau kita lihatin harum dia udah naik cukup banyak gitu ya udah naik cukup banyak terus kemarin disini dia udah consolidation cukup panjang gitu ya consolidation cukup panjang di atas sini dia bikin head and shoulder gitu ya kalau misalkan teman-teman yang udah belajar technical gitu disini ada pola head and shoulder gitu ya nah kurang lebih disini ada head and shoulder memang head and shoulder-nya nggak simple ya dia punya complex formation di kirinya dia punya beberapa shoulder dia punya head-nya juga membentuk double top pattern lalu ada right shoulder ini kompleks head and shoulder-nya tapi no problem dasarnya adalah head and shoulder maka berdasarkan teorinya maka dia akan turun satu kali sampai sini gitu ya dia bisa turun sampai angka area seribu gitu nah catetannya apa catetannya dia nggak bisa naik daripada support neckline yang ada sebelumnya nih 2000 jadi teman-teman harus tahu bahwa cycle-nya tadinya dia adalah accumulation uptrend distribution ya pada akhirnya distribution dia akan memulai fase downtrend maka kalau misalkan kita mau trading ada baiknya dengan posisi cycle gedenya seperti ini kita jangan terlalu apa ya jangan belinya di atas-atas belinya dekat-dekat support resikonya lebih rendah kalau misalkan dia jebol lagi kita tinggal buang nggak ada masalah tapi kalau misalkan dia naik ya kita tahu batas targetnya terukur karena dia kan gedenya masih downtrend nah untuk posisi kayak sekarang ya maksimum untuk harum ini sendiri maksimum paling sampai 1980 sampai 2000 lah gitu karena kalau kita lihat pergerakan dari 1 November ya sampai sekarang memang uptrend tapi dalam uptrendnya yang satu bulan ini juga kita lihat bahwa ini sebelumnya lagi ada pergerakan downtrend jangan-jangan dia membentuk pola bearish flag nih sesuai dengan harga dari komoditas juga jadi kita harus boleh berhati-hati kalau misalkan ternyata dia ternyata jebol juga jadi besarnya nggak terlalu oke kecilnya juga sebenarnya nggak terlalu oke kalau buat aku aku nggak terlalu nggak terlalu suka ya maksudnya dengan pola-pola yang seperti ini gitu jadi boleh hati-hati terkecuali ya terkecuali nanti kalau misalkan harumnya ini dia bisa break disini nih bisa break area 2000 dia bisa bermain di range atas lagi nah ini jadi menarik gitu jadi kalau buat posisi sekarang aku kurang suka tapi kalau misalkan teman-teman memanfaatin apa range ya kita ini kecil banget banget sih range terakhirnya supportnya di 1700 target resistannya 18.10 ya 5% sih masih dapet jadi beli dekat-dekat 17.10 gitu ya jualnya dekat-dekat 1800 itu trading yang nggak pendeknya kurang lebih gitu ya Marcel tadi siapa yang nanya ya Bapak ya nah ini tadi kan kita sudah bahas macem-macem ya sempat ke ADMF terus sampai ke property sampai juga ke metal-metalan ke nickel juga nah ini kok pertanyaan selanjutnya ini kan kita kita lihat sebulan ini saya cek indeksnya ini dibuang asing sudah sampai 11 triliun nih kok dan saya cek yang paling gede dibuangnya itu big banks kok nah videonya kok Yudi tentang big banks ini gimana kok ya kalau misalkan tadi aku bilang bahwa sebenarnya memang window dressing ini di bulan Desember sampai Januari ini biasanya memang bergeraknya di bidang atau di sektoral finance tapi kalau misalkan kita lihat belinya ketika kita baru break all time high sebenarnya itu ya penuh resiko karena kita belinya di paling tinggi kayak kemarin kan BWCA sempat all time high langsung merah lagi berapa hari kayak gitu maka kalau misalkan kita beli di break all time high dan ketika gagal kita harus langsung buang kenapa kalau kita gak buang kita akan keseretnya lumayan dalam biasanya meskipun dia big banks meskipun dia performa bagus tapi ya harga kita belinya salah gitu nah buat aku kayak BRI BCA Mandiri kalau buat yang long term investment sebenarnya gak ada masalah tapi ya manfaatkan kalau merah aja baru beli dekat support aja baru beli gitu kayak BRI seingat aku kemarin dia 30 triliun ya seingat aku BRI bagus kok hampir double rasanya dari tahun lalu seingat aku BRI jadi kalau misalkan kita lihat performance ya memang big banksnya kita performance-nya bagus-bagus BCA itu seingat aku hampir 150% rasanya berarti dia naik 50%an itunya performance-nya dibanding tahun sebelumnya jadi kalau kita lihat bagus banget sih gitu cuman sekali lagi jangan masuknya jangan salah harga aja gitu ya ya kan terlalu tinggi tunggu lagi merah ada ke support baru masuk kalau misalkan kita kejar-kejaran di atas kita momo biasanya ya jadinya nyangkut nanti gitu ini pertanyaannya gini kok sekarang biar gak salah harga kalau BCA ini maksudnya di berapa nih kok kalau pandangan secara view teknikalnya kok Yudi nih kok ya ya terlihatan ya BBCA ini kan kemarin dia udah break all time high di sini nih di harga 9.000 dia sempat break 9.000 terus dia naik highestnya 9.4 gitu ya nah problemnya adalah kalau misalkan dia gagal bertahan di atas 9.000 ya dia akan balik ke range consolidation sebelumnya gitu kan maka ya gak heran dia turun-turun turun-turun beberapa hari sampai ke support sebelumnya ada di 8.550 nah kalau buat sekarang 8.550 menarik gak ya kalau misalkan kita cuma pengen cari let's say ya apa namanya 5% ya cukup menarik 8.550 dengan target cuma 9.000 gitu itu itu masih masih oke lah kenapa? karena di area sini area 8.550 ini area support gitu jadi kita boleh manfaatin gitu untuk WCA targetnya tadi 9.000 nah untuk BRI nah kalau buat BRI ini udah mau mau deket-deket apa namanya area supply gitu ya meskipun hari ini dia punya tail panjang gitu ya ya tapi kalau misalkan kita mau beli sekali lagi kalau aku lebih seneng tunggu dia break sekalian tunggu dia break sekalian kalau gagal udah tinggal cut loss tapi kalau belinya sekarang itu postnya tanggung banget jangan-jangan dia bakal balik lagi ke bawah nih untuk sementara waktu ya balik ke bawah gitu dan ini kan ke support supportnya yang ada di range harga 4.710 ini cukup kuat ya karena dia berkali-kali tes sebagai resistance 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali jadi kalau mau beli BRI ada baiknya belinya di 4.700 4.750 ini low risk banget gitu ya sampai 4.750 targetnya ke angka 5.000 jadi upsetnya 5% kalau belinya sekarang downsidenya 5% jadi balik jadi ada baiknya sabar gitu oke ini karena waktunya terbatas sekali kok mungkin ini kita di pertanyaan terakhir ya kok ya ini ada yang bertanya soal Aces kok oke secara teknikalnya bagaimana kok nah kalau Aces ini kalau kita lihat ya secara teknikal ini kelihatan enggak ntar aku hilangin ini nah kalau kita lihat secara teknikal gedenya ini kan dia itu sudah turun dari harga 1.800 sampai sekarang 400 ya dia sudah turun berapa persen dia sudah turun 76% gitu ya dari high nah biasanya kalau yang sudah turun jauh begini 75 sampai 80% biasanya dia akan bottoming tapi kita butuh konfirmasi yaitu dia butuh consolidation dulu gitu ya dibikin base dulu dan nanti dia break ke atas nah kalau misalkan mau confirm ya kita belinya nanti tunggu break gitu nah kalau mau belinya sekarang bijak enggak kalau menurut aku kurang bijak karena dia baru tembus dia punya support sebelumnya di area mana nih low-nya 488 gitu ya waktu dia break 488 maka kemungkinan besar dia juga akan turun satu kali dari consolidation disini ya kurang lebih target turunnya sangat ses mungkin bisa sampai 360 gitu jadi posisi sekarang kalau menurut aku kurang menarik terkecuali terkecuali nanti dia bisa naik di atas ini nih di atas 490 gitu ya 490 sampai 500 menarik ya mungkin akan lebih menarik disini dengan target disini gitu kemungkinan besar mungkin dia nanti bisa jadi inverted shoulder kalau nanti dia udah naik di atas 500 targetnya ya sementara sampai 600 dulu jadi beli disini targetnya 20% downside-nya kalau turun lagi di bawah 488 buang dulu gitu ya 2% upside 20% downside 2% menarik 1 banding 10 itu akan lebih menarik dibandingkan posisi sekarang ya gitu Marcel nah tapi kalau misalkan belum seperti itu kalau menurut aku kurang menarik kenapa karena ya ini lagi catch the pulling knife gitu jadi boleh hati-hati so far seperti itu ya buat Aceh sih tapi kalau dibilang murah ya sekarang murah sih udah turun 75% dari dia punya high kalau kalau dia balik ke apa 700 800 aja udah udah lumayan tapi ya karena kita nggak bisa nge-drive market kita nggak bisa belokin harga marketnya ada baiknya kita follow ketika dia udah mulai belok aja gitu kemudian 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 kemudian